Baik, terima kasih atas waktu dan ruang di hatinya untuk mata kuliah ini. Kembali lagi bersama saya, Haris Tiawan, dalam mata kuliah Hungyakutsu Yaku 1. Di mana kita belajar, sama-sama belajar dalam mengembangkan diri untuk bisa menerjemahkan dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia lebih baik lagi. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Terus diingatkan bahwa, oh iya, sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini perkuliahannya tidak bisa sinkron ya. Pengennya sih sinkron, pengen dengar cerita dari mahasiswa juga ya. Hanya saja karena kondisi di pekerjaan di kampus, ada rapat yang harus dihadiri. Jadi sementara asinkron dulu dengan video ini. Terima kasih atas pengertiannya. Kemudian mohon kepada mahasiswa bisa terlibat lebih jauh lagi dengan mata kuliah ini. Karena sebenarnya saya tidak menuntut mahasiswa untuk hadir di sesi Zoom. Tentunya kalau sama sekali semua tidak hadir juga saya kerepotan sih. Tapi Alhamdulillah tiap kali selalu ada mahasiswa yang ikut sesi Zoom. Terima kasih. Hanya saja untuk yang tidak bisa ikut sesi Zoom itu, mohon, apa ya, sudah menjadi kewajiban. Kan di sini saya menyediakan video rekamannya ya. Itu sudah menjadi kewajiban bagi yang tidak mengikuti sesi Zoom itu untuk melihat rekaman itu. Hanya saja kalau saya mengecek jumlah view-nya rekaman yang saya sediakan itu kadang tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang tidak hadir. Itu yang kadang bikin saya sulit untuk berbaik sangka. Jadi mohon kerjasamanya. Saya pengen mengajak mahasiswa untuk melakukan pembelajaran yang modern ya. Jadi bisa di mana saja, bisa kapan saja. Pengen mewujudkan itu. Tapi sepertinya ada oknum mahasiswa yang memanfaatkan kondisi cara saya mengelola ini ya. Perkulian ini dengan tidak konsisten dengan apa yang sudah disepakati bersama ya. Jadi ketika kalian mengisi KRS kan sebetulnya harus konsisten sama apa yang ada kewajiban dan haknya ya. Yang muncul dari situ, dari ketika KRS-nya itu sudah diterima begitu. Jadi mohon kesadaran terhadap itu ditingkatkan lagi ya. Jadi bukan semua mahasiswa, enggak semua mahasiswa seperti yang saya sampaikan ya. Banyak juga mahasiswa yang sudah menghargai kesempatan ini ya. Sudah memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya saya terima kasih sekali ya. Jadi untuk mahasiswa yang belum bisa maksimal dalam berkontribusi dalam mata kuliah ini mohon ya sama-sama. Jadi supaya mata kuliah ini itu jadi mata kuliah yang asik itu bukan ya saya sebagai fasilitator memberikan fasilitas yang asik ya. Berusaha gitu. Nah, fasilitasnya itu sudah asik atau belum kan bukan saya yang menilai ya. Jadi yang menggunakan fasilitas silahkan. Sensei ini fasilitasnya enggak asik gitu ya. Kasih masukan seperti itu ke saya supaya mata kuliah ini jadi lebih baik lagi. Ya, itu sedikit pendahuluan dari saya. Nah, terus di perkuliahan kali ini saya akan memberikan feedback terhadap hasil penerjemahan yang sudah dilakukan oleh mahasiswa secara berkelompok ya. Di sini saya sudah membaca hampir semuanya ya. Semuanya sih saya baca udah ya. Jadi, apa namanya saya akan memberikan feedback secara langsung aja. Tadinya saya catat ya satu-satu tapi ternyata banyak ya. Jadi saya batalkan catatan itu ya. Jadi sekarang secara oral aja nanti disampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa karena sudah melakukan pekerjaannya dengan sangat baik ya. Pada dasarnya pesan yang terdapat dalam masing-masing artikel itu sudah tersampaikan dengan baik. Hanya saja mungkin perlu review lagi ya. Ada beberapa yang sudah baik juga sih tapi ada juga banyak yang perlu review kembali ya. Jadi, kadang kalau saya baca, ya saya sebagai, bukan sebagai dosen ketika baca itu, ya sebagai pembaca koran gitu ya. Ketika saya baca itu ya kadang ada yang bisa saya nikmati bacaannya ya. Ada juga yang gerjul-gerjul gitu. Kalau naik mobil itu gudu-gudu-gudu gitu ya. Jadi, mari kita dengan feedback ini semoga bisa dapat masukan supaya ada petunjuk untuk perbaikan selanjutnya. Pertama untuk, langsung saja ya. Pertama untuk kelompoknya Sheva, Ibnu, dan Ajis ya. Terima kasih banyak ini. Setelah saya baca ya, ada terjemahan kasar. Ini juga banyak mahasiswa yang sudah bekerja secara terstruktur dengan baik ya. Ada terjemahan kasarnya, ada review satu, review dua. Begitu itu sangat baik sekali ya. Terima kasih banyak. Jadi, saya bisa melihat perubahannya gitu. Itu senang banget sih bisa baca seperti itu. Terima kasih ya. Terus, untuk ini, artikel yang diterjemahkan oleh Sheva, Ajis, dan Ibnu. Ini sudah sangat baik sekali penerjemahannya ya. Apa namanya? Saya baca sangat, apa, sebagai orang Indonesia gitu, sangat menikmati penyajiannya ya. Penyajian informasi yang diberikan oleh kelompok Sheva, Ajis, dan Ibnu ya. Terima kasih sekali. Ini sudah sangat smooth banget ya. Maksudnya smooth itu enak dibaca gitu ya. Di sini saya nggak ada komentar khusus sih. Karena sudah baik sekali jadi oke. Makasih banyak untuk kelompoknya Sheva, Ajis, dan Ibnu. Dan berharap bisa challenge ke artikel yang lebih sulit ya. Ini kan ya, coronavirus itu juga ada sehari-hari diberitakan di koran Indonesia. Jadi mungkin Sheva dan teman-temannya punya referensi yang banyak gitu ya. Mengenai artikel ini, bagaimana cara mengekspresikannya. Mungkin sehari-hari dengar diberita di TV, dibaca artikel di internet ya. Jadi banyak masukannya gitu. Jadi banyak masukan itu juga mempermudah. Mempermudah kita dalam mengekspresikan pesan yang ada di dalam masing-masing artikel. Pertama ini tentang corona ya. Jadi mungkin ada kemudahan itu juga ya. Tapi saya pikir pasti ada kendala yang lain juga sih. Hanya saja sayang sekali nggak bisa dengar langsung hari ini ya. Mohon maaf. Oke. Terima kasih untuk kelompoknya Sheva, Ajis, dan Ibnu. Terus kita lanjut ke kelompoknya Aldi Rianto. Aldi ini satu kelompok dengan... Cacang. Sebenarnya. Oke. Dengan... Tidak ada tulisannya ya. Tapi tadi saya lihat sih dengan siapa ya. Aldi dengan... Siapa yang sama ya. Saya lupa. Oh ini ada nih. Aldi, Diki, dan Zidan ya. Terima kasih banyak. Yang ini juga sudah sangat baik sekali. Saya senang ada ininya ya. Potongan korannya, bahasa Jepangnya. Jadi saya bisa konfirmasi isinya ya. Walaupun ya ini udah pernah baca sih. Terus... Untuk ini ada beberapa sih hal yang bisa saya... Sampaikan ya. Pertama, mengenai Gakushu Hapyokai ini ya. Jadi... Kalau orang Indonesia baca, itu mungkin kita perlu mengedukasi dulu ya. Kalau misalnya mau ditampilkan seperti ini, Gakushu Hapyokai, tanpa diterjemahkan. Kita harus mengedukasi pembacanya Gakushu Hapyokai itu apa gitu ya. Jadi, Gak menyerahkan begitu aja. Lu udah baca aja konteksnya. Nanti juga lu ngerti. Gak bisa begitu ya. Jadi, silakan. Sebenarnya bisa juga diterjemahkan jadi presentasi hasil belajar gitu ya. Saya pikir itu juga nyambung sih. Maksudnya langsung ya gampang dipahami ya. Terus di sini juga ada... Sebenarnya di terjemahan, eh di bahasa Jepangnya itu ada Enji Tojido. Nah, Enji Tojido. Mungkin di sini ya ada ya. Nah, ini nih. Di nomor dua ada Enji Tojidoga gitu ya. Maksudnya Enji itu kan anak ini ya. Murid TK. Terus Jido itu murid SD. Saya pikir ya. Jadi, mungkin perlu research ya di Bandung Japanese School itu ada SD, SMP, TK, SD, ada SMP atau enggak gitu. Kita perlu cek juga sih. Jadi, research juga sangat penting dalam hal ini ya. Jadi, tadi seperti yang tadi saya sampaikan di artikel yang dicemahkan Sefa Ibnu sama Ajis ya. Mungkin mereka juga melakukan research ya. Atau karena Corona itu banyak diberitakan jadi lebih mudah mengekspresikannya. Mungkin mereka juga tiga orang tadi ya mendengar secara gak sadar gitu ya. Gak sengaja gitu tentang Corona. Jadi, lebih mudah gitu. Karena, kalau mengenai Bandung Japanese School itu kan saya pikir cuma muncul di Jakarta. Simbung aja ya. Jadi, perlu research tersendiri. Di BCS ini ada tingkat pendidikannya bagaimana. Dari TK, SD kayaknya udah pasti ya. SMP, SMA-nya gimana gitu. Mungkin ada juga ya. Jadi, disini diterjemahkan jadi anak dan remaja. Ya, mungkin masih bukan sebuah terjemahan yang beresiko tinggi ya. Sebenarnya gak apa-apa sih. Cuman, kalau saya lebih prefer. Sorry, Nui. Gara-gara bersin saya. Ada selingan bersin dan ini. Oke. Oke, jadi anak-anak dan remaja sebenarnya gak apa-apa sih. Jadi, mungkin alternatif yang lain apa ya. Murid SD, tapi gak bisa dipastikan juga sih itu. Kalau NG, ya itu udah pasti TK ya. Murid TK ya. Tapi kalau Jido, itu mungkin SD SMP juga masih di. Tapi SD ya, saya pikir ya. Murid STK dan SD begitu ya. Mungkin bisa seperti ini. Dan sebenarnya kalau saya baca secara keseluruhan itu udah lumayan nyaman sih bacanya. Hanya saja ada beberapa. Misalnya, tarian irama. Nah, ini tarian irama kan literal translation dari Rizumodansu ya. Nah, ini sebenarnya kalau Rizumodansu itu bukan tarian yang spesifik sih. Jadi, sebenarnya bisa dibuka dengan penampilan tarian. Bertema, happiness is here gitu ya. Terus, ada juga yang saya tadi baca itu. Ada yang bersinar itu mana ya? Sebentar. Nah, ini. Tiap anak akan bersinar serta sambil merasakan serta kesenangan dalam berekspres juga dapat membangun keberasamanan. Nah, ini mungkin perlu dipikirkan lagi ya. Karena di sini tiap anak akan bersinar. Kalau dalam bahasa Indonesia, ini kayaknya physically glowing gitu ya. Nah, itu perlu diperhatikan lagi ya. Mungkin anak-anak, ini kan kalau dalam bahasa Jepangnya memang kagayaku gitu kata seperti itu ya. Hanya saja kalau dalam bahasa Indonesia kayaknya saya nggak terbiasa ya membaca anak-anak bersinar begitu. Jadi kayak anak-anaknya literally bersinar gitu ya. Physically gitu. Nah, ini mungkin perlu dicek lagi ya. Tiap anak-anak mungkin berprestasi gemilang atau gimana, mungkin ada ekspresi yang lain ya. Dan saya pikir saya juga merasakan sih kesulitan dalam menerjemahkan ekspresi dalam bahasa Jepang itu karena saya pribadi juga kemarin seperti yang sudah saya sampaikan itu saya juga menerjemahkan ya. Jadi, merasakan bahwa ada beberapa kondisi di teks bahasa Jepangnya itu yang satu kalimat itu sangat padat gitu ya isinya ya. Jadi, untuk teks-teks yang seperti itu saya pikir nggak perlu dipaksakan jadi satu kalimat juga ya. Mungkin bisa dibagi dua ya. Jadi, bisa lebih nyaman dibaca ya. Terus ada juga yang tarian cime lip. Nah, time lip. Ini maksudnya kan time lip ya. Time maksudnya lompatan waktu. Nah, ini time lip dance ini juga mungkin perlu dicari tahun dulu ya. Ini apaan sih gitu ya. Jadi, setelah saya cari tahu tadi sebenarnya ya. Itu tarian yang jadi ada satu bagian dari tarian itu, itu koreografinya, koreografinya itu ditentukan. Tapi setelah beberapa, tapi ada bagian dari. Jadi, misalnya tarian itu satu menit 30 detik pertama itu koreografinya ditentukan. Nah, setelah detik ke 31 sampai misalnya 50 itu koreografinya bebas. Maksudnya bukan berarti semua bebas nari, bukan. Tapi koreografinya ditentukan sendiri sama tim tarianya itu gitu. Jadi, misalnya, jadi semua tim yang, ini kan kayaknya ikut lomba ya. Jadi, ikut lomba itu di awal tuh koreografinya sama semua. Tapi di tengah-tengah beda-beda gitu loh. Jadi, time leap ini mungkin perlu di-research lagi ya. Perlu di cari tahu ya. Ini apaan sih gitu. Nah, saya nggak tahu Aldi sama temen-temennya udah research-nya sejauh mana ya. Mungkin perlu di cari tahu lagi ya. Jadi, time leap. Time, jadi time-mu tuh dari kata time kayaknya ya. Time jadi lompatan waktu maksudnya ya. Tapi, pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa sih. Oke, terus di bagian ini juga saya merasa ini ya, terakhir. Bagian terakhir ini mungkin perlu-perlu ditinjau ulang lagi. Karena kutipan perkataannya Nishikawa Sensei ini mungkin masih perlu disesuaikan lagi. Supaya lebih bisa lebih nyaman dibaca ya. Jadi, apa namanya? Itu ciri khas komentar Jepang itu ya begitu ya. Coba kita lihat aslinya nih. Yang ini nih. Habahiroi Gakuneng Sohono Naka De Nani Ga Dikiru No Ka? Doko Mada Dikiru No Ka? Nang kagetsu mo nayaminagara furitsuke wo kangaimashu. Jadi, saya ini berbulan-bulan mikirin ini ya. Karena dengan kelas, dengan anak-anak yang kelasnya beda-beda. Maksudnya kan dia tuh ada yang kelas satu, ada yang kelas empat, lima gitu ya. Jadi, kelasnya tuh beda-beda. Bukan berarti satu angkatan ya. Beda-beda angkatan itu. Jadi, dengan murid-murid yang beragam, beragam apa ya. Dengan kelas yang beragam ya. Saya memikirkan berbulan-bulan ya, kita bisa apa dan bisa, apa namanya, bisa menampilkan sejauh mana gitu ya mungkin ya. Saya juga baru lihat hari ini, jadi, apa namanya, hasil tercembahannya ya. Mungkin bisa ada, bisa diusahakan ekspresi yang lebih bagus lagi ya. Jadi, itu untuk punyanya Aldi ya. Terima kasih banyak, Aldi dan teman-temannya. Kita lanjut dulu, punya Bako, Julia dan Nuriasih. Terima kasih banyak. Oke. Ini satu, hanya sayang sekali ya punya Bako. Mungkin mereka, Bako, Julia dan Nuriasih punya catatannya sih ya mungkin ya, apa namanya, terjemahan awalnya seperti apa ya. Mungkin sebaiknya dicantumkan ya. Jadi, supaya saya bisa melihat prosesnya gitu. Nah, ini juga saya baca, sebenarnya kalau saya baca, ini kan sudut pandang penulisnya kalau nggak salah orang Indonesia ya. Sandy Rama, itu nama penpelnya sih, eh, nama penanya ya, tapi nggak tahu orang Jepang atau orang Indonesia. Tapi ini sudut pandang orang Indonesia ya, melihat lingkungan sekitarnya. Jadi, saya pikir akan lebih mudah diekspresikan ya. Hanya saja pada saat saya baca, mungkin, permainan di toko ini. Sebenarnya kan ini cerita tentang rental PS ya. Nah, mungkin ini perlu di, apa namanya, toko. Toko itu kayaknya gimana gitu, saya bacanya agak ini sih. Ada tempat penyewaan konsol video game ya, playstation. Anak-anak tergila-gila dengan permainan di toko. Nah, di toko itu ya, mengganjal sih kalau buat saya ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat. Nah, ini. Ini ya, jadi. Shonen jidai ni ataru. Kateyo game ki playstation o yuriyo de asobu koto ga dekiru mise ga atat. Jadi, ada tempat, ya bisa bilang gitu juga, tempat penyewaan ya. Penyewaan konsol game rumahan atau konsol game playstation. Jadi, kadang ada juga yang kayak gini nih, kateyo game o gitu. Nah, ini kan susah ya, sebenarnya kalau di game konsol rumahan itu kan juga aneh ya. Jadi, saya pikir sih bisa informasinya dipastikan dulu. Jadi, ini buat semua juga sih. Pesan buat semua, masukan buat semua. Kita pastikan dulu pesannya yang ada di dalam artikel ya. Terus, dengan informasi yang sudah didapat oleh kalian, kira-kira gimana secara menyajikannya? Orang Indonesia gimana nih? Menerima info ini enaknya seperti apa urutannya? Kosa katanya enaknya seperti apa? Jadi, bisa berpikir ke sana juga ya. Jadi, pesannya sih ini isinya udah oke ya, udah tersampaikan. Jadi, cerita tentang sudut pandang ini kalau zaman penulisnya kecil itu ada rental PS gitu. Sekarang itu kan dia sedang membasarkan anak. Sedang, udah punya anak nih ya. Yang dulu anak-anak sekarang udah punya anak. Nah, saya si penulis ini bertanya-tanya, kira-kira anak-anak ini minta apa nih ya gitu ya? Silahkan nanti mungkin perlu ditinjau ulang lagi ya penyajiannya ya. Terima kasih buat Bako dan teman-temannya Julia dan Nuriyasi ya. Terus, selanjutnya punya kelompoknya Amelia. Siti Amalia, oh Siti Amalia namanya ya. Siti Amalia Chandra bekerjasama dengan, oh ini Eva sama Hana ya kemarin yang ngobrol tentang informasi nama peserta lomba pidatonya ya. Oke. Saya sudah baca ini juga, hanya saja ada beberapa seperti misalnya pusat proyek bersama Persada Universitas ini juga. Sebenarnya bahasa Inggris ya, aslinya jadi nggak perlu diterjemahkan. Jadi, Persada Strip Hiroshima University Joint Project Center namanya, Joint Project Center. Dan Yayasan Komaru Kotsu, nah ini Yayasan Lalu Lintas ya. Yayasan Lalu Lintas Komaru, begitu aja. Online pada tanggal 4 mengikuti tahun lalu. Nah ini, ini agak rough disini, rough maksudnya agak mungkin perlu ditinjau lagi ya. Jadi, seperti tahun sebelumnya gitu ya, diadakan kontes secara online begitu ya. Jadi, kadang kita ya ada, harus bisa mengambil keputusan ini ya. Jadi, nggak perlu terlalu, apa namanya, bisa, ya tadi ya, informasinya apa, terus kita memikirkan gimana cara menyajikan informasi ini ke orang Indonesia gitu. Terus disini juga presentasi dilakukan oleh orang-orang yang hebat. Nah ini mungkin agak terlalu berlebihan kalau menurut saya sih. Yushu, kan yushu na shito tachi gitu ya mungkin ya. Tapi intinya kan yang hadir ini, yang ikut ini mahasiswa ya. Jadi, saya pikir sih bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi misalnya. Seperti itu juga bisa ya. Universitas domestik, universitas di dalam, 10 universitas di Indonesia gitu aja saya pikir ya. Yang berafiliasi dengan ini, Hiroshima maksudnya ya. Terus pidato dinilai oleh juri berdasarkan, ini pakai bahasa Inggris ya, Hanya saja ya, saya jadi menyayangkan ya. Sebenarnya kan bisa berdasarkan tata bahasa, pelafalan, ya sikap, dan inner surface style. Ini maksudnya ryuchosa, kelancaran dalam berbahasa maksudnya ya. Dicek lagi. Terus setelah itu, Nah ini, Sebaliknya bagi warga elit, Nah ini warga elit ini apa nih gitu? Saya juga bingung. Terus pas saya baca ternyata, Orang-orang yang punya kesadaran tinggi terhadap peraturan lalu lintas gitu ya. Orang-orang yang patuh peraturan maksudnya ya. Nah kalau diterjemahkan warga elit kan nanti, Oh mungkin warga yang tinggal di Kemang misalnya. Atau warga tinggal di mana gitu. Jadi ini perlu ditinjau ulang lagi ya. Terus, Selanjutnya, Nah ini juga, Saya pikir disini, Di bagian ini ada, Masih ada, Yang belum diterjemahkan mungkin ya. Jadi disini kalau nggak salah di bagian akhir itu, Putra itu ditulis ya, Menjuarai lomba dan akan dapat hadiahnya apa gitu disitu. Nah mungkin belum selesai ya, Silahkan nanti diselesaikan. Terus satu lagi, Ini nih, Apakah menjadi pengendara mobil ambulan membutuhkan syarat? Nah syarat ini kan, Kalau di artikelnya itu shikaku ya, Shikaku, Shikaku itu saya tulis. Ini, Maksudnya ini, Shikaku ini ya. Jadi ini adalah sertifikat, Maksudnya ya. Apakah pengendara ambulan itu perlu sertifikasi gitu ya, Maksudnya begitu. Jadi perlu, Syarat berupa sertifikasi gitu ya. Nanti coba dicek lagi ya. Oke. Terima kasih untuk Hana, Eva dan Amalia ya. Silahkan nanti dicek lagi berdasarkan, Apa namanya? Berdasarkan feedback hari ini. Terus selanjutnya punya Anissa Marilina. Ini penerjemahan saya lihat disini prosesnya ya, Jadi lebih prefer ke bahasa Inggris dulu ya. Apa namanya? Ya mungkin, Masing-masing orang punya cara kerjanya masing-masing ya. Jadi siapa tahu ini bisa membuat hasil terjemahan jadi lebih baik ya. Hanya saja begitu saya lihat yang hasil akhirnya itu mungkin ya, Tapi bukan jelek semua. Ini bagus sih, Yang bawahnya itu udah oke ya. Hanya saja di bagian-bagian atas, Kayak misalnya ini, Keseharian anak laki-laki yang diselimuti bayangan. Kan bahasa Jepang itu, Coba kita lihat ya, Kageo Ida Ita kalau nggak salah. Nah ini, Kageo Ida Ita Shonen no Katsuyaku ya. Ini keseharian, Katsuyaku ini mungkin lebih dari, Hanya nggak sebatas keseharian ya, Katsuyaku ya. Jadi mohon nanti dicek kembali ya, Katsuyaku ini bisa, Ada yang lain yang lebih sesuai ya. Jadi, Katsuyaku ini bukan keseharian saya pikirnya. Jadi lebih-lebih, Lebih luas, Lebih ini ya. Peranan mungkin ya, Saya nggak tahu juga sih. Silahkan nanti. Kageo Ida Ita Shonen no Katsuyaku. Peranan, Pemuda, Anak laki-laki. Shonen itu pemuda kan ya, Pemuda. Kageo Ida Ku. Nah ini, Ini kan ceritanya, Si Naruto itu kan ya, Berhubungan sama Kage ini kan ya, Ada jurusnya Kage Bungsing ya, Ada Hokage ya. Jadi Naruto ini kan punya, Dia tuh punya mimpi kan ya, Kageo Ida Ita. Jadi, Yumeo Ida Ku. Yumeo Ida Ku itu ya, Punya mimpi gitu. Jadi ya, Mungkin, Dia tuh kan mimpinya, Jadi Hokage ya. Hokage ni Naruto. Yumeo Ida Ite, Ida Ita Shonen. Mungkin seperti itu. Jadi silahkan, Itu mungkin jadi, Masukan ya. Yang pasti, Ini mungkin, Kurang mencerminkan isi dari, Kalau menurut saya sih, Secara pribadi, Sebagai seorang penerjemah juga ya, Saya pikir perlu, Ada peninjauan ulang lagi. Terus, Untuk selebihnya sih, Kayaknya udah, Saya baca juga, Udah cukup nyaman ya, Bacanya ya. Jadi, Hanya saja ada yang tadi ya, Mungkin. Judulnya, Terus, Sejauh ini sih, Isinya udah bagus ya, Terima kasih banyak, Anissa, Terus siapa lagi temen-temennya. Ada di bagian akhirnya. Nah ini, Anissa, Ayunda, Sama Gilang Aga, Terima kasih banyak. Silahkan nanti, Dicek lagi ya. Oke, Kita lanjutkan dulu, Ada Ayunda, Damayanti, Ini, Temennya, Oh, Sama kayak tadi ya, Terima kasih. Ini juga, Sebentar. Ya, Ini kayaknya ada, Perbedaan ya. Sebentar. Nah ini, Mohon, Kalau satu tim, Satu grup, Ya, Saya berharap, Formatnya sama gitu, Nggak mesti beda-beda, Karena kan, Dikerjakannya bersama ya, Jadi, Silahkan, Disamakan, Visi dan misinya ya, Tapi ini judulnya sama sih, Silahkan, Disinkronisasi ya, Kita lanjutkan, Terima kasih Ayunda dan teman-teman. Selanjutnya, Dari, Briti Gayu, Mulyaning Tias, Dan teman-temannya, Jihan dan Rizki Awal Ramadan, Terima kasih banyak, Ini tentang, Bola ya, Terima kasih, Terjemahannya juga sudah baik ya, Terus, Nah ini, Kan, Kalian pasti berurusan dengan ini nih, Jiji, Rondon Jiji, Washington Jiji tuh guys nih, Bagian yang ini nih, Jiji, Nah ini sebenarnya, Kemarin tuh ada temannya yang menerjemahkan dengan sangat baik sekali ya, London, Waktu setempat, Begitu, Ya, Saya pikir itu bagus ya, Terima kasih banyak yang sudah menerjemahkan seperti itu ya, Jadi, London, Waktu setempat gitu ya, Nah, Ini sebenarnya kan, Sebuah kegiatan yang sudah dilakukan, Bukan, Jadi bukan akan, Ya, Jakarta Simpung terbitnya 7 Desember, Nah ini diselenggarakan 5 Desember, Jadi, Liga Sepakulia Eropa diselenggarakan pada tanggal 5 Desember ya, Di berbagai tempat, Terus, Selain itu, Selain itu, Selain itu sudah oke ya, Jadi, Mungkin itu tadi perlu dicek lagi ya, Ini mengenai sudut pandang waktunya nanti jadi bingung ya, Pembacanya, Oke, Terima kasih, Terus punya, Veda, Terima kasih banyak, Veda ini, Sekelompok dengan, Kevin Damero, Dua orang ya, Jadi, Ini saya sudah baca juga ya, Ini saya bisa menikmati artikelnya ya, Terima kasih banyak, Sama aja sih ini ya, Ini kan sama kayak tadi ya, Bisa juga South Lake City, Waktu setempat begitu, Jadi, Bagian itunya bisa diperbaiki, Terus, Nah ini, Satu menit, Empat puluh sembilan koma, Ini kan maksudnya, Empat puluh sembilan, Satu menit, Empat puluh sembilan detik, Ini, Saya pikir sih ini, Saya gak terlalu familiar dengan ini ya, Mili detik tuh, Saya pikir sih gak perlu ditulis aja, Misalnya, Kalaupun ditulis gini, Satu menit, Empat puluh sembilan koma, Sembilan sembilan detik, Mungkin seperti itu, Yang lebih, Mungkin pernah lihat dimana gitu ya, Terus, Ini juga sudah tertulis dengan baik ya, Paling itu aja sih tadi, Terus ini nih, Ada yang bagian-bagian ini kan ya, Kalau di, Kalau di, Ini sebagai pengetahuan aja sih, Sebenarnya, Jadi kalau di artikelnya itu, Mana ya, Nah ini nih, Jadi ada, Ini nih, Nah ini nih, Takagi Miho, Setelah nama tuh ada ininya nih, Ada afiliasi si, Si atletnya ya, Nihong, Dai, Shoku, Nah maksudnya dia tuh, Berarti si Takagi Miho ini, Dia kerja di, Universitas, Nihon tai iku daigaku gitu ya, Gitu, Jadi maksudnya sebetulnya, Kayak yang lain juga misalnya, Nah ini, Satu Ayano, Ana, Berarti dia kerja di Ana gitu ya, Demikian juga ini ya, Begitu, Jadi, Mungkin itu aja sih ya, Secara keseluruhan, Mungkin ini nih ya, Acara, Nah ini perlu ditinjau ulang lagi, Seperti yang tadi saya sampaikan ya, Mungkin ya, Kalau misalnya ada ruang di hati, Ada waktu, Ini saya pikir sih, Sudah oke ya, Hanya saja mungkin, Ada ekspresi, Ada urutan yang lain ya, Yang lebih, Lebih enak ya, Mungkin ini, Sebenarnya kalau dilihat, Itu sebenarnya kan, Ini ya, Kalau dilihat di, Artikelnya, Jadi, Ini subjeknya itu, Piala Dunia Speed Skating ya, Ini piala, Tapi bukan juga ya, Oh iya, Ini ya, Benar-benar, Ini hari terakhir, Bagian ketiga, Bagian ketiga, Bukan, Oh iya, Betul-betul, Pertandingan ketiga ya, Pertandingan ketiga, Hari terakhir, Hari terakhir, Bagian ketiga, Piala Dunia, Ya udah oke sih, Diadakan pada tanggal 5 Desember, Mungkin ya, Jadi, Kalau tanggal 5 aja, Kalau baca di korannya sih oke, Hanya saja kalau udah disajikan seperti ini, Saya pikir perlu dilengkapi ya, Tanggal 5 Desember, Diadakan di kota South City, Negara bagian, Kalau Amerika itu bukan provinsi ya, Saya pikir, Lebih ke negara bagian Utah, Amerika, Terus, Nah ini sebenarnya kebukaan titik ya, Jadi ini, Tapi ya gak apa-apa sih, Dalam ya, Pada, Ini, Miho Takagi yang memegang rekor dunia, Itu memenangkan gitu mungkin ya, Mungkin bisa ada, Ada ekspresi yang lain mungkin yang lebih smooth ya, Oke, Terus sejauh ini, Nah ini mungkin ya, Pencapaian yang dekat dengan rekor dunia, Miho Takagi, Secara ini, Pesannya sudah tersampaikan, Hanya sebagai judul ya, Sebagai subjudul ya, Mungkin perlu di, Buat lebih kompak kali ya, Lebih pendek gitu, Jadi lebih, Lebih, Lebih simple ya, Apa ya, Mendekati rekor dunia, Gitu, Miho Takagi, Sudah mendekati rekor dunia, Atau gimana ya, Jadi, Mungkin ada, Sebenarnya gak perlu, Saya pikir, Kita perlu keberanian juga sih, Dalam, Apa namanya, Kalau, Ini jadi gini, Patokannya gini, Ketika kita baca ini, Gitu, Saya pikir sih, Kalau saya sebagai pembaca, Koran gitu ya, Agak gak familiar, Dengan bentuk ini ya, Sebenarnya gak masalah sih, Tapi, Mungkin ada lagi yang lain gitu, Sorry kalau saya, Gak, Gak jelas ya, Mohon maaf, Ya, Nah ini juga, Sama ya, Morisige menunjukkan, Masa depan, Mungkin kalau lihat di, Nah ini, Sorai, Seo, Simesta, Morisige, Morisige yang berpotensi, Misalnya ya, Saya pikir juga bagus, Oke, Jadi, Patokannya saya pikir sih, Bisa dengan, Style, Koran-koran, Yang ada di Indonesia gitu ya, Tapi ya, Kita sekarang jarang baca koran juga sih, Gimana ya, Kira-kira seperti itu dulu ya, Terus, Diki ini, Diki sama, Oh yang tadi udah ya, Sama, Ibnu sama, Itu, Jihan juga udah, Eva udah, Faisal, Amri ini bareng sama, Ini beda kayaknya, Sama, Mahardika Chandri, Dan Lucy ya, Terima kasih banyak, Faisal Amri juga sudah, Merapikan, Apa, Mengerjakannya dengan rapi ya, Ada bahasa Jepangnya, Ada, Tekst terjemahan awal, Sama, Eh belum, Gak ada, Oh ini sudah di review ya, Oke, Saya pikir akan lebih baik lagi, Kalau ada yang, Belum di reviewnya ya, Oke, Terus, Saya juga sudah baca ini, Dan, Kurang lebih bisa menikmati ya, Hanya saja di bagian, Di bagian, Di bagian mana nih, Pertandingan ya, Pertandingan itu, Mungkin, Kalau itu kan, Kalau di Indonesia, Kalau pertandingan, Kalau balap, Mungkin balapan kali ini, Soalnya F1 ya, Race ya, Mungkin lebih pasnya balapan, Balapan terakhir, Saya juga tadi research, Saya cari juga di Google ya, Kebanyakan balapan, Kalau itu ya, Terus, Selebihnya, Sudah oke sih ya, Oke, Jadi, Selebihnya, Sudah bagus, Ya, Mungkin ini ya, Perlu dipertimbangkan lagi, Pertandingan, Ini kata-kata pertandingan, Mungkin lebih cocok, Misalnya balapan gitu ya, Oke, Terima kasih, Faisal, Dan teman-temannya ya, Mahadika Chandri, Dan Lucy ya, Oke, Terus, Selanjutnya, Fidelia, Ini, Menerjemahkan, Oh, Ini, Christmas, Terus, Ini saya, Sudah baca ya, Terus, Chris, Fidelia, Sama Miftahul Husna, Terima kasih, Hanya saja, Mungkin ada bagian yang, Belum diterjemahkan, Bagian awalnya, Jadi, Kalau lihat, Ini, Artikelnya ya, Nah, Ini, Saya, Belum lihat, Bagian yang, Bagian atasnya ini, Bagian ini nih, Bagian atasnya, Saya nunjukinnya gimana ya, Gak bisa, Nah, Ini nih, Firipin, Dai, Nao, Nao, selamat menikmati atau saya salah baca ya tapi saya sudah baca berapa kali tadi ya belum kelihatan ya jadi masih ada yang belum diterjemahkan silahkan dilanjutkan ya terus secara keseluruhan juga sudah baik ya mungkin karena tadi ya corona itu kan diberitakan dimana-mana jadi lebih familiar dengan ekspresi yang terkait dengan corona ya jadi ada kemudahan tersendiri tapi ya pasti ada tingkat kesulitan yang lain sih disini ya kendala yang lain dihadapi sama Fidelia sama Niftahul Husna ya terima kasih banyak silahkan ya yang belum diterjemahkan diterjemahkan terus selanjutnya ada Gilang Angga ini kayaknya oh yang tadi ya sama temennya yang tadi Gilang Angga ini sama Ayunda dan Anissa jadi perlu dicek lagi nanti ya seperti yang sudah tadi saya sampaikan Heikel ini juga sama Rizka sama Irfan ya ini satu tim ya tiga orang hanya saja masing-masing ini outputnya beda gitu sebenarnya sama ya harusnya karena ini kerja tim ya jadi mohon apa namanya bisa apa namanya bisa sama hasilnya gak apa-apa ya terus saya lihat ini punya Heikel itu terjemahannya ya ini banyak yang perlu diperbaiki sih kayak misalnya gini sejarah White House yang tidak diketahui jadi sejarah White House yang tidak diketahui sebenarnya bukan begini tapi kalau kita lihat ya kita cek sebentar nah ini White House no Shirareizaru Rekishi ya jadi Rekishi sejarah yang tidak diketahui oleh gitu kali ya White House no oh oh iya iya oke oke ini udah oke udah sesuai ya udah ini oke udah oke sejarah White House yang tidak diketahui realitas orang-orang apa nih realitas orang-orang apa ya mungkin salah pemahaman disini ya Jew Shakai Jew Shakai itu kan maksudnya masyarakat yang kalau Amerika kan pakai Jew ya Jew senjata api ya jadi masyarakat kalau kita kan masyarakat motor niring Shashakai ya kalau Amerika itu Jew Shakai masyarakat yang menggunakan pistol segala macem ini juga mungkin masih tahap saya gak ngerti ini udah final atau masih perlu direvisi lagi tapi yang jelas ini masih belum apa ya pertama ada pesan yang hilang ya terus masih mungkin perlu penyesuaian lagi ya saya pikir jadi kan cerita tentang buku ya buku ini adalah gitu kali ya mungkin bisa seperti itu terima kasih Haikel Rizka dan Irfan ya tapi punya Irfan itu saya lihat tadi lebih rapi ya jadi mohon bisa sinkron punya Hana sama kayak tadi ya terima kasih mungkin ini belum selesai ya tadi Hana sudah menyampaikan pesannya terima kasih terus Ibnu juga sama Irfan nah ini Irfan sama kayak Haikel sama Rizka nih jadi saya pikir ini lebih rapih ya lebih enak dibaca nanti silahkan dan ini beda terjemahannya beda sama punya Haikel nah ini kenapa nih kerja timnya gimana ya perlu dipertanyakan mohon bisa bekerja dengan baik ya sama satu tim oke terus Julia juga sudah tadi Kevin sudah Maharda Dika Candi Miftahu sudah Zidane sudah Dava sudah Nursya sudah Rizka tadi sudah ya Rizka juga pekerjaannya rapi hanya saja belum sinkron ini ya Rizka Irfan sama Haikel ini perlu ketemu lagi ya silahkan disinkronisasi Rizky udah Selina udah Seva udah jadi itu ya apa namanya review dari saya mengenai hasil pekerjaan mahasiswa setelah ini silahkan kalian memanfaatkan waktu kuliah dengan melihat kembali mengerjakan yang belum dikerjakan memperbaiki yang sudah dikerjakan membuat terjemahannya jadi lebih enak dibaca definisi enak dibaca juga macam-macam mungkin sensei doang yang begitu saya enak enak aja gak apa-apa sih begitu hanya saja kita juga perlu mungkin bisa tanya pendapat orang di rumah bisa tanya sama teman-temannya sama orang tuanya ini menurutnya bapak ibu enak gak dibaca artikel ini saya pikir perlu sudut pandang dari orang jadi gak berdasarkan saya aja silahkan bebas kalian dalam mengembangkan pekerjaan kalian supaya hasilnya maksimal terus untuk uas ini kan udah mau minggu depan itu terakhir jadi nanti uas itu rencananya saya mau menyajikan ada menerjemahkan ini kata sambutan jadi ada pidato isinya kata sambutan saya pengen kalian terjemahkan itu tapi nanti ini akan saya bicarakan lagi di pertemuan selanjutnya terus nanti mengenai uas juga bukan berarti kalian kerjakan sendiri ya seperti biasa kalian bisa bekerja kelompok tapi nanti outputnya itu output individu jadi bukan atas nama kelompok begitu bisa boleh berkolaborasi sama teman-temannya ya supaya bisa lebih punya kenyaman apa namanya nyaman dalam bekerja ya tapi mohon ya harus saling berkontribusi gak bisa bergantung ya kalau mau bergantung sama temannya ya itu sulit ya silahkan kalian bisa bebas ya belajar itu ya harus merdeka ya seperti kata mas menteri harus bisa lepas dari ikatan-ikatan yang dulu mengikat kita ya sekarang sekarang kalian bisa bebas bebas belajar kapan aja dimana aja ya dan semoga tidak memanfaatkan itu saya pengen kita maju gitu maju belajarnya itu lebih modern gitu ya tradisional harus ayo kamu di harus ada keterlibatan ya itu saja hari ini ya sekali lagi mohon maaf karena tidak bisa sinkron ya semoga dengan feedback ini bisa kalian bisa dapat masukkan untuk perbaikan selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih